Di Kecamatan Soekadana Kabupaten Kayong Utara terdapat wisata pantai Pasir Mayang yang menarik untuk dikunjungi. Selain menyuguhkan keindahan pantainya, tempat wisata yang satu ini juga memiliki wisata pemandian kolam renang di sekitarnya. Menariknya lagi, untuk masuk ke pantai ini, Anda hanya perlu membayar biaya parkir saja. Dan bagaimana keseruan berlibur di pantai Pasir Mayang akan disampaikan oleh Rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Silakan Rekan Jovi. Oke, terima kasih Aris. Bisa saya sampaikan bahwa untuk di wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri, terdapat destinasi wisata yang tentunya tidak kalah menarik seperti itu. Untuk wisatanya sendiri itu adalah pantai ya, terima kasih. Yang ada di wilayah desa Pampang Harapan, tepatnya di Kecamatan Soekadana Kabupaten Kayong Utara Kalbar. Jadi, objek wisata ini tidak terlalu jauh ya seperti itu dari pusat Kabupaten Kayong Utara. Nah, setiap hari minggunya seperti berdasarkan pemantauan saya beberapa waktu lalu pada weekend hari minggu seperti itu ya. Ini pantai ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat yang datang untuk berwisata dan menghabiskan waktu weekend seperti itu. Nah, sebelum-sebelumnya ini sepi ya seperti itu. Nah, tapi semenjak sudah ada selain pantai juga ada pemandian kolam renang yang ada di sekitaran pantai Pasir Mayang ini, tentunya ini menarik juga, menarik. Minat ataupun pengunjung yang datang untuk mengunjungi pantai Pasir Mayang seperti itu. Nah, jadi bukan hanya pantainya saja ya. Ini terdapat destinasi wisata lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung yang datang ke pantai Pasir Mayang. Nah, untuk masuknya sendiri itu hanya dengan membayar parkir saja seperti itu. Baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, tentunya ini bukan hanya untuk masyarakat di dalam Kabupaten Kayong Utara, namun untuk di luar Kabupaten Kayong Utara juga. Jadi, selain tempatnya wisata yang ada tadi, ini di sekitaran, di sepanjang pantai Pasir Mayang juga ada tempat duduk yang sudah disiapkan oleh para penggual yang ada di sekitar, dan juga gazebo yang telah disiapkan untuk bersantai apabila di waktu weekend seperti itu. Nah, tentunya di daerah pantai Pasir Mayang sendiri itu terdapat luasan pantai yang cukup ya, untuk kita lihat saat ini ya. Nah, juga terdapat bebatuan di sekitaran pantai tersebut, yaitu biasanya itu menjadi tempat lokasi bagi masyarakat di sekitar sini, untuk menjadi tempat hunting seperti itu, dan juga untuk menjadi tempat photoshoot pre-wedding dan lain sebagainya. Nah, karena kan dengan wilayah pantainya sangat bagus seperti itu, nah tentunya ini juga menjadi bukan hanya tempat weekend juga, tapi untuk menjadi tempat pre-wedding dan foto-fotoshoot lainnya oleh masyarakat di sekitaran sini. Nah, jadi itulah tribuners menjadi rekomendasi bagi tribuners yang ingin berkunjung ke Kabupaten Kayong Utara, untuk menghabiskan waktu weekend, nah tempatnya di Dusun Pasir Mayang, di Desa Pembengarapan, Kecamatan Soekarana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Nah, ini lokasinya tidak terlalu jauh juga di daerah Kabupaten Kayong Utara. Nah, sama halnya seperti wisata Pantai Pulau Datuk. Jadi, panorama keindahan alam atau keindahan dari Pantai Pasir Mayang ini juga sangat bagus seperti itu, tribuners. Bukan hanya di Pantai Pulau Datuk saja. Oke, sekian dari saya, tribuners. Kembali, rekan Ariska. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!